Halo guys, di video kali ini aku bakalan bagiin tips untuk cara setting emblem dan build uranus Nah selain emblem dan buildnya disini aku juga bakal bagiin juga dari spell serta beberapa hal yang harus kalian perhatiin waktu kalian tuh main uranus Nah disini ada 2 hal nih yang harus kalian perhatiin waktu kalian main uranus Nah jadi yang harus kita perhatiin itu adalah stack yang kita terima atau yang kita dapetin Serta stack yang waktu kita tuh ngehit musuh Nah jadi yang kita terima tuh contohnya kayak gini nih Nah waktu kita diserang musuh kita tuh bakalan dapetin stack yang stack ini tuh semakin banyak Maka pemulihkan SP kalian tuh bakal juga semakin tinggi Nah jadi semakin stacknya itu tinggi ini SP region yang kalian dapetin itu bakal semakin gede Jadi hero ini bakal semakin sustain waktu stack kalian itu udah banyak Atau lebih tepatnya tuh kau full itu 20 ya Nah disini kalian tuh bakal disustain tuh Karena SP region kalian kan gede tuh Nah dan stack yang harus kalian pikirin yang lain itu ada di serangan ke musuh Nah jadi waktu kalian nyerang musuh Musuh disini tuh kan bakal dapet stack nih Nah kita cari yang keliatan aja nih Nah waktu kita serang musuh disini pakai skill 1 ya Itu pasti kalian bakal lihat ada stack Nah stacknya tuh maxnya tuh sampai 4 Disini kalian bisa lihat nih ya Nah ini baru 2 Terus ini 3 Dan bisa maxnya tuh sampai 4 Nah waktu udah sampai 4 ini Itu damagenya tuh bakal semakin sakit Nah jadi kalian tuh maksimalin aja Jadi yang harus kalian pikirin Itu waktu kalian pengen ngedamage musuh Ya kalian bisa pakai skill 1 kalian ke musuh Biar stacknya itu banyak Ya dan damagenya tambah sakit Nah jadi 2 hal itu Waktu kalian udah perhatiin Kemusuh ya Pasti Uranus kalian bakal dapet gigi Nah jadi kuncinya ada disitu aja sih Waktu kalian main Uranus Dan kalian juga bisa belajarin gameplay-gameplay Kapan kalian harus cut lane Kapan kalian harus join waktu turtle Jadi gameplay-nya nanti kalian bakal lebih oke Jadi gak cuman kalian tuh harus paham hero-nya aja Tapi gameplay hero tersebut kalian juga harus paham Nah dan disini selain 2 stack itu Ya ambil lagi Disini kalian harus juga bener dalam segi build Nah untuk build-nya nih Untuk build disini kita ulang aja ya Untuk build disini aku ada 3 susunan build nih Nah untuk build yang pertama nih Yang aku gunain yang anti-MM ini Ini adalah build yang saat ini Yang paling aku sering gunain Nah untuk sepatu nih Sepatu kita pakai sepatu warrior boots Atau talk boots Kenapa kok? Rekomendasinya ada 2 bang Nah karena kita tuh nyesuaiin 1 lane kita Kalau 1 lane kita itu Hero-nya tipe damage-nya magic Kalian bisa pakai talk boots Nah kalau physical ya pakai aja warrior boots Terus untuk item yang pertama nih Nah item pertama mungkin kalian disini ada yang bingung Beli buku dulu atau beli dominant ice dulu Nah Jawabannya disini sebenarnya tuh Belinya sesuai kebutuhan aja ya Kalau memang nih ya Posisinya 1 lane kalian tuh hero Ice virgin-nya terlalu tinggi Jadi kalian ngebuat kalian itu susah buat laning Kalian tuh boleh beli dominant ice dulu Nah jadi first itemnya nanti setelah kalian jadi sepatu First item kalian tuh bakal dominant ice Ini cukup ngebantu banget ya Nah Jadi disini kalian tuh bakal Ya bakal sedikit kuat lah buat ngelawan hero tersebut Contohnya nih kayak esmeralda Nah kalian tuh bisa beli sepatunya Sepatu talk boots Terus kalian bisa pakai dominant ice Terus setelah itu Baru kalian pergi ke arah buku Nah setelah kalian jadi buku ini Ini kalian udah lumayan enak nih Nah kewajiban kalian tuh kalian harus pinter-pinteran nih Cut lane lah Atau ambilin jungle musuh Atau join war Jadi nantinya kalian bakal enak Selanjutnya Kalian ambil aja Oracle Nah Oracle disini Fungsinya itu bisa ningkatin SP region yang kalian miliki Nah pasif dari Uranus ini kan bisa ningkatin SP region tuh Waktu kalian tuh udah punya stack ini Nah disitu kalian bisa tuh Pakai Oracle buat ningkatin SP region yang kalian punya Karena pasif rig dari Oracle itu Meningkatkan 30% efek shield Dan pemulihan SP yang diterima Jadi ini cukup ngebantu banget Dan ditambah lagi Oracle itu bisa ngebuat kalian tuh Dapet cooldown reduction Yang artinya Semua skill yang kalian pakai ini Itu cooldownnya bakal lebih singkat Dari sebelumnya ya Nah dan yang terakhir Ya bukan terakhir ya Dan yang selanjutnya itu Blade armor Nah blade armor ini Item yang bagus banget nih Buat kalian pakai Buat kalian tuh yang tim musuhnya tuh Ada marksman Terutama marksman yang tipe mainnya tuh DPS Kalian bisa banget buat pakai ini nih Nah karena Bad armor ini tuh Termasuk gold Yang bagus banget Buat ngekontrol hero marksman Dan bisa ngebalikin serangan mereka Dan ini bisa dikombin Sama domain S ya Dan selanjutnya Kalian bisa pakai Antik wiras Nah disini kalian tuh Udah tebel banget Aku yakin Dan kalau semisal nih Bang Kalau semisal di tim musuh itu Hero matchnya udah sakit nih bang Kalau semakin item kan Pasti matchnya semakin sakit Nah kalian bisa ganti Oracle ini dengan item Dimage Item magic Magic defense Yang sesuaiin sama Damage yang kalian terima Misalkan nih Hero yang kalian maksud itu Plus damagenya tinggi Contoh kayak parsha Nah kalian bisa pakai Adenasiel Atau yang lain Yang di PGL nya tuh DPS nih Kayak Chang'e Nah kalian bisa pakai Rajian Armor Jadi ya sesuaiin aja lah Untuk pembelian-pembeliannya Dan untuk Bolt yang lainnya disini Itu ya Bolt damage Nah pull damage ini sih Gak jauh beda sebenernya ya Kalian tinggal Selipin aja Satu build Yang memang menurut kalian itu Baru Nah Waktu kalian beli Ice Queen 1 disini Disini Sebenernya Susunan build ini tuh Gak wajib ya Kalian tinggal sesuaiin aja Kalau memang Kondisi game kalian itu Memungkinkan Buat kalian Pakai buildnya Ya pakai aja Cuman untuk aku sendiri sih Lebih Dominant Buat pakai Susunan build yang kedua Karena memang Ya Ya Nyesuaiin defense aja lah Karena memang Untuk meta sekarang ini Untuk pakai Offliner Yang lebih unggul Di segi damage Itu memang agak sulit ya Jadi memang lebih Bagusnya Untuk hero-hero Yang bisa pasang badan Nah jadi Kalau build kedua Ya gak Kalau gak ya Build yang pertama ini Kalian bisa pakai Nah ini kalian bisa Screenshot dulu Atau gimana lah Cara kalian buat Tau buildnya lah Nah terus Kita ke Susunan emblem Yang sekarang ini Susunan emblem Nah untuk susunan emblem Disini Uranus tuh Ada dua tipe Sebenernya Cuman untuk tipe Yang nantinya itu Menurut aku Kurang bagus Untuk kita pakaiin Di meta sekarang ini Tapi mungkin Kalau di draft pick Kalian tuh bisa pakai Meta ini ya Kalian bisa Bisa aja pakai sih Nah jadi Untuk susunan pertama Yang saat ini Aku sering pakai Itu jadi Pakainya Tiga movement speed Terus kalian bisa Ambil Yang tiga Hybrid penetration Dan talent emblemnya Disini kalian Pakainya Average Nah Terus Untuk yang Meta aku maksud Itu Karena disini Aku pakainya Execute Nah jadi disini Kita tuh Fokusnya bener-bener Ke arah Damage aja Nah disini Kita tuh Ambilnya Tiga movement speed Terus yang Habit penetration Dan Ambilnya tuh Yang pull yourself Together Nah disini Kalian bisa ingat nih Pull yourself Together itu Waktu respawn Berkurang Sebenarnya 15% Dan Untuk cooldown Dari battle spell Itu berkurang Sebesar 15% Nah Waktu disini Dulu ya Waktu aku Ketemu Traffic Yang CC nya Itu sedikit Biasanya Aku bakal Pakai Uranus Execute Nah disini Kita tuh Spellnya Pakai Execute Nah Execute Sendiri Ini Waktu disini Memberikan 100 Damage Disini Kalian bisa Nge-kill Damage Yang Ibaratnya Kalian bisa Nge-kill Hero Yang SP nya Sekarat Nah Jadi Waktu kalian Jika target Reimilasi Tereliminasi Menggunakan Execute Ini Cooldown nya Itu bakal Berkurang 40% Nah Bayangin nih Kalau kalian Sudah pakai Execute Terus kalian Nge-kill Pakai Execute Terus kalian Dapat Pasif Dari Emblem Ini Execute Kalian Bakal Bisa Kalian Sering Pakai Tapi Kalian Harus Ingat Di Meta Sekarang Ini Itu kan Hero CC Benar-benar Laku Keras Terutama Di Midlane Atau Tank Dan Untuk Spell Yang Lain Kalian Bisa Pakai Purify Nah Jadi Itu Dulu Guys Buat Cara Setting Emblem Dan Build Uranus Serta Beberapa Tips Nah Jadi Buat Kalian Ngerasa Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Share Keteman Kalian